Kali ini kita bahas Semub UNPAD Seleksi Mandirinya Universitas Pajajaran Kalau kita baca dari Websitenya UNPAD Dan ini pernyataan resmi Dari pihak UNPAD Dikatakan bahwa Teman-teman pelamar KIP kuliah Dipersilahkan mendaftar Dan insyaallah banyak Nanti yang akan mendapatkan Sisa kuota Jadi masih disediakan kuota Silahkan mendaftar Meskipun nanti coba kita lihat juga Biar pendaftarannya gratis Atau bayar kalau tahun sebelumnya Gratis untuk yang Punya KIP kartu ungu Sewaktu SMA sederacet Nah tahun ini seperti apa nanti kita cek Kemudian jalur mandirinya ini Ada tiga yang Tidak ikut tes UTBK bisa ikut Ujian yang sudah punya Tes UTBK skor UTBK Nanti bisa ikut jalur UTBK Dan rapot Kemudian yang punya prestasi Bisa pakai jalur minat Dan bakat Atau prestasi non-akademik Dari ketiga jalur ini Yang punya kecenderungan kuota Cukup besar Itu adalah jalur UTBK Dan rapot Dia pendaftarannya 200 ribu Tanggal pentingnya Pendaftaran itu Untuk jalur ujian Dari 29 April Sampai dengan 16 Juni Artinya masih lumayan Kemudian ujiannya 29 30 Juni Pengumuman Antara 7 Juli Sampai 31 Juli Sedangkan untuk yang UTBK dan rapot Pendaftarannya sama Pengumumannya sama Minat bakat juga demikian Jadi teman-teman Yang kira-kira Sudah ikut tes UTBK Silahkan Dicoba juga Peruntungannya Yang tentunya Yang Pengen banget Keterima di Unpat lah ya Kan banyak Pilihan gitu ya Dan Saya ingatkan kembali Bahwa tidak semua PTN Buka Gipulah Sampai jalur mandiri Manfaatkan Timeline yang tersedia Jangan sampai Kalian nanti Nunggu Pengumuman UTBK Di bulan Di bulan Juni juga ya Nunggu tetapi Kemudian Eh Kok tidak Keterima Sedangkan Templinenya sudah selesai Itu akan Beresiko Bagi peluang kalian Untuk dapat Gipulah di PTN Tahun 2024 ini Makanya Kalau ada Yang kita bahas Kita suruh daftar Kalian minat Daftar aja Walaupun bayar Itulah namanya Perjuangan Untuk detailnya Teman-teman Nanti Kalian Browsing aja Di websitenya Smub.unpat.ac.id Kita coba Nanti kasih Tutorial aja Linknya ini Kita Taruh Di deskripsi aja Kita ke Website pendaftaran Smub Yakni Admission.unpat.ac.id Entah Gimana cara Bacanya Gitu ya Ini Website Pendaftarannya Kita Klik Login ya Kita belum punya Akun kan ya Kita daftar Dengan google Kita pakai Email Yang ada Di Google Kita klik Lanjut aja Selamat datang Di aplikasi Smub Kita diminta Lengkapi profil Dulu Lengkapi profil Mana Ubah Kita klik Ubah Nama lengkap Nomor identitas Kewarga negara Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Belura Tempat lahir Jenis Kelamen Kemudian Golongan Darah Agama Tanggal lahir Kita bikin Tahun 2000 Agama Disabilitas Bukan Kemudian Unggah foto Kita kecilkan Kalau belum pas Kita paskan Klik simpan Kemudian Ini ada aturannya ya Ini kalau aturannya Berwarna dengan latar belakang Polos berwarna putih Maksimal 100 KB Orientasi vertikal Posisi badan Kepala sejajar Menghadap kamera Dan lain sebagainya Dibaca sendiri Kemudian KTP KTP Kemudian KK Setelah KTP KK KK nya PDF ini ya Teman-teman KK nya PDF Oke Simpan Upload File Successful Ini bagian Identitas Udah Lalu Daftar alamat Tambah ya Alamat RT nya RW nya Provinsi Kabupaten Kabupaten Kejamatan Kelurahan Kode Post Jenis alamat KTP ya Simpan Data Successful Inserted Udah Kemudian Daftar Daftar kontak Jenis nomor Whatsapp Kode negara Plus 62 Terus Masukkan Tinggal terus hanya ya Nolnya gak usah ditulis Kemudian Simpan Data Successful Inserted Udah Lalu Email 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 nya Udah Oke Udah ya Data diri Udah Data pendidikan Tambah Kita klik Tambah Provinsi Kabupaten Pendidikan Kita Masukkan Ini Masukkan semua ya Tapi Saya contohkan Yang SMA Kemudian Kurikulum Kalau Ini SMA nya Dicari Ada ya Nanti Kalau gak ada SMA Lain-lain Kemudian Kurikulum Kurikulumnya 13 Mana Coba cari Optionnya gak muncul NPSN NISN Kemudian Nomor Surat Ijasa Atau SKL Tanggal Lulus 1 Mei Misalnya Kurikulumnya Kok gak muncul Nasional Institusi Pendidikan Coba Sebentar Coba Gak ada Kurikulumnya Gini Oh Aduh Susah Kali Ini SMA Padahal Kok Kurikulumnya Gini IPA Misalnya Kurikulum itu IPA Gitu Enggak Cepto Enggak Rapot PDF PDF Kemudian SKL PDF PDF Oke Success Kita Klik Simpan Lalu Data Keluarga Ini Diisi Lengkap SMA SMP SD TK Isi Lengkap Lengkap Sebenarnya Yang penting SMA Saja Data Keluarga Hubungan Orang tua Nama Nomor Identitas Jenis Kelamen Status Masih Hidup NP WP Gak Tau Ya Kemudian Tambah Lagi Orang tua Nama Kemudian Jenis Kelamen Perempuan Hidup Semua Anggota Keluarga Kalian Masukkan Disini Saudara Masukkan Sesuai Dengan Kakak Oke Sudah Data keluarga Sudah Kesimpan Data Biaya Pendidikan Tambah Nama Penanggung Sukardi Misalnya Orang tua Jumlah Kakak Satu Satu Jumlah Adik Dua Misalnya Jumlah Tanggungan Ini ada Ketentuannya Jumlah Kakak Ini jumlah Anak Yang Menjadi Kakak Peserta Dalam Tanggungan Anak Di luar Tanggungan Jika Berusia Di atas 21 Tahun Atau Sudah Menikah Jadi Kalau Sudah Menikah Tidak Masuk Jumlah Anak Yang Menjadi Adik Peserta Dalam Tanggungan Anak Di luar Tanggungan Jika Berusia Di atas Jumlah Tanggungan Ayah Ibu Dan Jumlah Anak Dalam Tanggungan Ayah Ibu Luasnya 123 Luas Bangunan 46 Misalnya Daya Listrik 450 Kita Simpan Oke Lalu Data Sertifikat Kompetisi Tidak Punya Kita Lewati Data Prestasi Tidak Punya Tidak Punya Oke Kita Lewati Sudah Sudah Keisi Kemudian Coba Kita Ke Bagian Pendaftaran Nah Ini Bagian Pendaftaran Mandiri Seleksi Mandiri Ini Seleksi Mandiri Ujian Minat Bakat Mandiri Ini Kalau Minat Bakat Disini Sampai 31 Mei Kerjasama Kelas Internasional Seleksi Kerjasama Ini Aja Tawarannya Coba Kita Klik Daftar Pakai UTPK Dan Nilai Rapot Tapi Nanti Dilihat Juga Kalau Memang Daftarnya Setelah Pengumuman Skor UTPK Sudah Muncul Dilihat Nilainya Bagus Atau Enggak Pemilihan Program Studi Langsung Pilih Program Studi Empat Sarjana Kita Ke Teknik Elektro 60 Juta Sarjana Statistika 30 Juta Sarjana Terapan Kok Enggak Muncul Sarjana Lagi Coba Kebidanan 15 Juta Sarjana Terapan Teknal 30 Juta Wih Simpan Iya Oke Langkah Kedua Bayar Ya Teman Teman Iya Ini Ada Bank Ada Panduan Virtual Akun Kita Klik Mana Kita Mau Virtual Akun Melalui Bank Buat Tagian Coba Success In Sending Data Oke Tagian Tanggal Dibuat 6 Mei Jatuh Tempo 16 Juni Ini Bahan Metode Bayar Dan Sebagainya Belum Bayar Cek Pembayaran 200 Rp Ya Jadi Tidak Ada Upload Kartu Kip Guliah Nanti Kayaknya Upload Dipenuhi Syarat Data Pendukung Ini Bayar Dulu Setelah Itu Baru Upload Data Dokumen Pendukung Nanti Mungkin kartu Pendaftaran Kip Guliah Bisa Di Upload Disini Itu Yang Bisa Kita Gambarkan Bahwa Ini Bisa Kip Guliah Cuman Bayar Pendaftaran 200 Rp Kalau Tidak Punya Uang Yaudah Tidak Bisa Daftar Tapi Kalau Benar Benar Pengen Minat Keterima Dio 4 Kita Sarankan Jangan Menyesal Bahwa Ini Adalah Jalur Mandiri Yang Menurut Saya Dari Tahun 4 Selalu Menyediakan Kota Kipuliah Yang Cukup Di Jalur Mandiri Semoga Bermanfaat